Dalam perjalanan di Mojokerto beliau bertanya Iki nang di Mojokerto pak Loh kok Mojokerto? Aku ini mau ke Tepuirang Anu kan Mau ke rumah sakit dulu Ke Surabaya Enggak Aku ini dipanggil Mbah Hasid Jadi aku harus sampai ke Tepuirang Maka malam itu juga Ambulansinya berbalik arah Kembali ke Makbaro Ke Tepuirang Beliau berziarah Lalu beliau berpesan kepada Salah satu sepupu beliau Menyampaikan bahwa Dek minggu ngarep aku Rene Minggu depan saya kesini Tolong sampai Tungak Noyo Dirin hadirat sekalian Kira-kira 10 tahun yang lalu Tepatnya pada tanggal 24 Malam 25 Desember Tahun 2009 Sore hari Saya ingat sekali Saya menelpon Al-Mahfurlah Waktu itu beliau Baru saja dari Kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri Sahabat karib beliau Dan waktu itu tugas saya adalah Membujuk beliau Untuk kembali ke Jakarta Karena beliau Kondisinya memang Secara kesehatan Waktu itu tidak terlalu baik Dan sudah sangat capek Saya ditelepon oleh ibu Ibu mengatakan Dibujuk wahilah Kundur se Ini bapak Nger sakno langsung Ketepuwire Jadi saya menelpon beliau Saya matur Pak Bapak kundurumien Bapak pulang dulu ke Jakarta ya Besok cuci darah dulu Nanti kalau memang harus Ketepuwire Ke Jombang Ke Jombang Setelah itu Lalu beliau mengatakan Enggak nak Bapak sudah dipanggil Mbak Hase Bapak harus Ke Jombang malam ini Dan akhirnya Beliau sore itu Bertolak ke Jombang Sampai Jombang Beliau Terjatuh karena lemas Dan langsung dibawa ke rumah sakit Di RSUD Jombang Belum sempat Ke Makbaro Tebuireng Belum sempat Kami mengupayakan agar Beliau mendapatkan Waktu untuk beristirahat Di rumah sakit umum Daerah Jombang Lalu saya menelpon Lalu saya menelpon dokternya Meminta dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya Untuk menyusul Ke Jombang Sambil Membujuk beliau Untuk Kerso Untuk mau Pergi ke Surabaya Dan masuk rumah sakit Dan saya menelpon lagi Saya matur Bapak Ke Surabaya dulu Istirahat rumien Di rumah sakit Lalu beliau mengatakan Iya Jadi kami segera Menyiapkan ambulans Beliau masuk Dalam ambulans Kemudian dibawa Dalam perjalanan Di Mojokerto Beliau bertanya Iki nang di Mojokerto pak Loh kok Mojokerto Aku ini mau ke Tebuireng Anu kan Mau ke rumah sakit dulu Ke Surabaya Enggak Aku ini dipanggil Mbah Hasil Jadi aku harus Sampai ke Tebuireng Maka malam itu juga Ambulansnya berbalik arah Kembali ke Makbaro Ke Tebuireng Beliau berziara Lalu beliau berpesan Kepada Salah satu sepupu beliau Menyampaikan bahwa Dek Minggu ngarep Aku Rene Minggu depan Saya kesini Tolong Sampai Tungak Noyo Tolong Anda doakan Dan seminggu Kemudian Kami mengantarkan Beliau Untuk dimakamkan Di Tebuireng Di Tebuireng Kita tidak pernah tahu Kapan usia kita dipanggil Usia kita dihentikan Malam hari ini Kita berkumpul Bukan untuk memuja-muji beliau Tapi karena Kita ingin Kita ingin Belajar Karena kita ingin mengambil keteladanan Karena kita ingin mencari inspirasi Terutama di dalam situasi kehidupan kebangsaan kita yang seperti ini sekarang Yang banyak kebencian Banyak permusuhan Banyak perasangka Banyak orang hanya mencari kepentingannya sendiri Atau kepentingan golongannya Banyak orang yang maunya menang Dan mengalahkan yang lainnya Banyak orang Yang sibuk menumpuk harta Seakan-akan itu nanti bisa dibawanya Malam hari ini Kita tidak hanya belajar tentang gustur Tapi melalui belajar tentang gustur Kita belajar Dari para pendahulunya Dari para guru-gurunya Karena beliau selalu menyampaikan dimana-mana Saya ini Hanya Muridnya Poro Yahi Saya ini muridnya Mbah Hasin Saya ini muridnya Mbah Wahid Saya ini muridnya Mbah Bisri Sansuri Saya ini muridnya Mbah Wahab Beliau selalu mengulang-ulang itu Kita yang baru mencapai sedikit saja Dalam kehidupan kita Kadang-kadang Jumawanya Sombongnya Sudah seakan-akan Dunia berputar karena kita Seberapa sering kita mengingat Guru-guru kita Seberapa sering kita Merasakan betul Meresapi betul Bahwa Apa yang ada dalam diri kita sekarang Itu karena ada orang-orang lain Yang telah membuka jalan untuk kita Yang telah mengajarkan kepada kita Malam hari ini kita belajar Semoga kita dapat meneladani Kesederhanaan kustur Selamat menikmati 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 Terima kasih.